Ya, bahwa kita merupakan salah satu company yang mempunyai customer engagement yang paling excellent di 2023. Jadi nanti di belakang mungkin saya akan cerita juga apa sih terobosan yang kita lakukan untuk melayani customer yang mungkin belum digital savvy. Baru cek tuh ada 129 promo. Saya juga baru lihat tuh banyak banget tinggal di situ. Halo sahabat Aswin, buat kamu pengguna setiap transportasi umum, pasti udah gak asing nih dengan yang namanya Astra Pay untuk setiap pembelian tiket perjalanan menggunakan MRT atau TransJakarta. Menggunakan transportasi umum selain aman dan nyaman, saat ini juga sudah dipermudah dari segi pembelian dan pembayaran tiket perjalanan berkat perkembangan digitalisasi yang sangat pesat saat ini. Hari ini aku akan ngobrol langsung dengan CEO Astra Pay untuk tahu lebih jelas tentang penggunaan Astra Pay untuk mobilitas masyarakat. Penasaran obrolan seperti apa? Yuk ikutin terus! Halo sahabat Aswin, aku Rizky. Untuk episode kali ini kita akan membahas seputar keuangan digital dalam menunjang mobilitas masyarakat. Aku disini udah bersama dengan CEO Astra Pay, Ibu Rina Afriyana. Halo Ibu! Halo siang! Apa kabar? Baik, baik alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjut mengobrol terkait dengan keuangan digital, aku pengen ngasih tahu dulu nih sama sahabat Aswin. Ternyata digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini telah menggeser perilaku beraktifitas masyarakat di luar sana. Salah satunya adalah pembayaran yang sekarang serba cashless atau menggunakan elektronik e-money. Nah, Astra Pay sendiri menjadi salah satu aplikasi pembayaran digital yang dapat melakukan berbagai macam transaksi. Dan salah satunya adalah pembayaran perjalanan pada transportasi umum. Sahabat Aswin mungkin udah penasaran bagaimana sih kemudahan layanan Astra Pay dalam menunjang mobilitas masyarakat. Langsung aja kita tanya-tanya sama Ibu Rina. Ibu Rina, aku pengen nanya dulu nih Ibu. Dari mulai Astra Pay diluncurkan, sebenarnya visi-misi dari Astra Pay itu sendiri apa sih Ibu? Ya, oke thank you ya Rizky dan sahabat Aswin semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita kilas balik sedikit ya. Kita Astra Pay didirikan tahun 2020. Jadi baru kita baru ulang tahun, tahun lalu ulang tahun ke-3, tahun ini akan ulang tahun ke-4 gitu ya. Jadi memang salah satu objektifnya adalah itu tadi. Kamu udah sebutkan bahwa sekarang kan behavior customer makin digital. Nah, Astra Pay didirikan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kita adalah layanan digital atau keuangan digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, kalau kita bicara mengenai visi-misi Astra Pay ya, tentu saja kita mau menjadi salah satu jasa pembayaran digital dan solusi keuangan di Indonesia yang kita menggunakan meleverage ekosistem Astra maupun di luar Astra. Karena seperti namanya sendiri ya, kita tahu bahwa Astra Pay adalah didirikan di lingkungan di ekosistem Astra tadinya. Tetapi kita juga punya misi atau visi juga ke depannya melayani seluruh masyarakat, seluruh konsumen baik di internal Astra maupun di luar Astra. Itu yang pertama terkait dengan misi. Baik, kalau misalkan kita tadi ibu sudah ngasih tahu visi-misi dari Astra Pay sendiri gitu ya bu ya, terkait. Kan ini pengen banget untuk konsumen Astra Pay. Nah, sebenarnya target konsumen dari Astra Pay ini tuh siapa ya bu? Nah, secara nature ya, kita sebut tadi kan digital payment. Tentu saja kita mentarget konsumen-konsumen yang cukup digital atau tech savvy. Bahasanya kan begitu ya, walaupun nanti di depan, nanti di belakang mungkin saya akan cerita juga apa sih terobosan yang kita lakukan untuk melayani customer yang mungkin belum digital savvy. Secara segmen market, tentu saja kita bagi secara umum ada tiga ya. Yang pertama kita sebut saja misalnya mobile Monica. Monica ini adalah gambaran anak muda yang mungkin usia 23 sampai 35 tahun. Dia berkarir di awal-awal karir, suka hangout dengan teman-teman, suka mungkin naik transportasi umum gitu ya, ngopi, ngafe, jalan-jalan gitu. Nah, ini adalah target kita yang pertama. Karena di setiap aktivitinya dia, itu Astra Pay hadir untuk memudahkan dia melakukan transaksi secara digital. Itu yang pertama. Segmen target kita yang kedua, tentu saja kita bilang ini contohnya adalah orang yang lebih mature daripada tadi si mobile Monica ya, kita sebutnya adalah family first Pahri. Jadi, bayangkan setelah dia kemudian membina karir gitu, dia sudah menjadi seorang family man gitu, bapak-bapak istilah anak sekarang mungkin ya. Jadi, dia sudah punya mungkin keluarga, mungkin sudah punya istri, punya cicilan kendaraan mungkin, tagihan rumah, sekolah, bayar PLN, segala macam. Nah, kita hadir untuk membantu family first Pahri ini untuk melakukan semua aktiviti terkait dengan pembayaran-pembayaran tersebut. Jadi, yang ketiga, kita juga menyasar kalau tadi yang pertama dan kedua mungkin lebih ke konsumen profesional gitu ya. Nah, yang ketiga ini kita sebutnya sebagai Intervenant Edo. Jadi, bahwa kita juga melayani segmen customer yang juga punya, kayak punya bisnis-bisnis kecil, UKM, UMKM seperti itu. Sehingga di dalam aktiviti dia untuk menjalankan bisnisnya, kita juga hadir untuk membantu dia mempermudah dia melakukan transaksi sehari-hari. Jadi, ketiga segmen ini yang kita coba sasar menjadi segmen customer dari Asafi. Segmen targetnya itu banyak ternyata ya, Bu. Kayaknya aku masuk sama yang pertama deh, Bu. Yang pertama ya, bukan yang bapak-bapak tadi ya. Mobile Monica kayaknya lebih cocok suka nongkrong ya, Bu ya. Minum kopi gitu kan ya, Bu ya. Kayaknya itu cocok. Mungkin sahabat Aswin di rumah juga cocoknya sama Mobile Monica atau apa tadi, Bu? Family First Pahri. Atau Entrepreneur Edu. Atau Entrepreneur Edu. Wah, coba dilihat lagi, mana nih yang paling cocok sama sahabat Aswin gitu. Iya, betul. Oke, kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan dari peluncurannya Asafi sebelumnya, Bu ya. Nah, sebenarnya inovasi sama capaian apa sih yang udah Asafi gapai gitu di tahun 2023 kemarin? Iya, di 2023 kan kita, tadi saya ceritakan bahwa kita berusia 3 tahun ya. Jadi, gambaran kalau anak 3 tahun itu kan lagi lucu-lucunya ya, mungkin lagi aktif-aktifnya gitu ya. Jadi, kita juga banyak sekali capaian yang kita sudah capai di 2023. Yang pertama ya, dari segi achievement ya, kita per 2023 akhir tahun itu kita sudah mencapai lebih dari 12 juta pengguna atau customer gitu. Jadi, tadi ada 3 segmen itu, totalnya ada 12 juta gitu ya. Total transaksi selama 1 tahun 2023 itu lebih dari 60 juta transaksi. Jadi, tadi kita melayani dari segi mobility ataupun tadi yang kehidupan sehari-hari atau tadi yang pembayaran-pembayaran cicilan itu lebih dari 60 juta transaksi per tahun. Itu capaian kita di 2023. Nah, tentu saja kita ada juga mendapatkan beberapa awarding gitu ya. Salah satunya adalah kita mendapatkan awarding sebagai top leader on digital implementation 2023 dari majalah It Works. Kemudian, kita juga meraih salah satu penghargaan dari Mo Engage Indonesia gitu ya. Bahwa kita merupakan salah satu company yang mempunyai customer engagement yang paling excellent di 2023. Itu secara pencapaian gitu ya. Nah, kalau saya terusin, jadi sebelum kamu tanya lagi saya jawab dulu nih. Karena Rizky memang sukanya ini ya menalami gitu ya. Jadi, beberapa fitur unggulan yang kita luncurkan juga di 2023 di luar dari semua tadi fitur-fitur yang sudah ada. Salah satunya adalah kita meluncurkan namanya LKD, layanan keuangan digital. Nah, tadi di depan kan saya kasih, udah kasih klu sedikit ya bahwa kita mau mencoba untuk melayani semua customer baik yang dia digital savvy maupun juga belum mungkin belum digital savvy. Nah, layanan keuangan digital ini adalah salah satu terobosan kita untuk melayani customer yang tidak terlalu digital savvy. Jadi, dia bisa datang ke agent-agent kita gitu ya. Jadi, misalnya dia nggak terlalu digital savvy, dia datang ke agent LKD kita. Dia bisa melakukan semua transaksi di Astra Pay. Selain itu, juga kita menambahkan beberapa produk fitur untuk melengkapi tadi baik yang Monika maupun yang tadi Fahri. Salah satunya adalah kalau nanti Rizky bisa cek gitu ya di aplikasinya kita, teman-teman bisa cek di aplikasinya kita. Kita juga banyak sekali layanan pembayaran gitu ya. Misalnya salah satunya adalah yang kita baru tambahkan di tahun lalu, 2023 adalah bayar gas sekarang udah bisa lewat Astra Pay lho, Pertamina Gas. Mungkin nggak kebayang ya selama ini ya, bahwa ternyata semua pembayaran itu bisa dilakukan dari aplikasinya Astra Pay. Mungkin gitu Rizky, beberapa inovasi dan capaian Astra Pay di luar ini. Waduh, semoga inovasinya dapat terus dilanjutkan Ibu ke tahun-tahun berikutnya gitu. Oke, kalau tadi kita udah tahu dan kilas balik sedikit terkait dengan Astra Pay dari peluncuran, saat ini aku pengen tanya juga nih Ibu. Ragam fitur dan layanan Astra Pay yang menunjang mobilitas pelanggan itu apa aja sih Ibu? Ini menarik ya Rizky ya, tapi ngomong-ngomong Rizky udah punya aplikasi Astra Pay dulu. Ada dong Ibu, ada dong Ibu. Ya nanti saya cek ya. Ya, kalau saya bongkar dikit nih ya, apa aja sih layanan atau fitur Astra Pay yang menunjang mobilitas pelanggan? Yang pertama nih, jangan takut, jangan khawatir. Mau kemana aja, kita Rizky biasanya naik apa? Naik MRT ya? MRT. Bisa bayar pakai Astra Pay. Wah, tadi saya udah coba tuh. Udah coba ya? MRT turun, naik apa lagi abis itu? Busway. Transjakarta. Nah, kita juga ada di situ. Jadi itu adalah salah satu layanan unggulan kita ya. Jadi kita ada di MRT, Transjakarta, dan juga beberapa trans di Indonesia. Kan Rizky tau ya, di Indonesia ini ada Trans Jateng, Trans Semarang, kemudian Trans Jawa Timur, dan seterusnya. Astra Pay hadir untuk melayani customer untuk pembayaran digital di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi kan di depan juga saya sudah sampaikan bahwa kita berangkatnya dari ekosistem grup Astra. Ya, jadi di layanannya Astra Pay atau di fiturnya Astra Pay, kita juga punya fitur pembayaran. Misalnya, tadi misalnya seperti yang apa namanya segmen kita yang Family First Fahri. Dia punya cicilan motor, misalnya gitu, Honda. Di Vib Group, misalnya gitu. Nah, di Astra Pay, dia juga bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi Astra Pay. Demikian juga misalnya kalau ada yang punya cicilan di ACC atau TAF. Itu juga kita lakukan apa namanya, apa, pembayaran atau fitur yang ada di Astra Pay juga bisa melayani pembayaran tersebut. Selain itu, di dalam aplikasi Astra Pay sendiri, tadi juga beberapa yang saya sebutkan, banyak sekali fitur yang digunakan, bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, bayar listrik gitu ya, kemudian juga beli pulsa, kemudian juga bisa misalnya, oh bayar Indovision gitu. Jadi, selain dengan mobilitas pelanggan juga kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari juga bisa dilakukan pembayarannya menggunakan Astra Pay. Selain itu, juga krisnya Astra Pay itu bisa digunakan lebih dari 30 juta merchant kris di seluruh Indonesia. Jadi, mau kemanapun, sebetulnya kalau sudah punya satu aplikasi Astra Pay, mau bayar, itu tinggal pencet tuh. Asal saldonya jangan lupa diisi ya, di top up gitu ya. Jadi, ini semua kita sediakan atau kita develop atau kita apa namanya, dedikasikan untuk semua konsumen Astra Pay dimanapun kalian berbeda. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, sebenarnya Astra Pay ini sudah bekerja sama-sama merchant atau pengelola transportasi, apa saja sih, Bu, untuk mendukung mobilitas masyarakat, Bu? Ya, saat ini kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali ya, merchant atau partner kita dalam menunjang mobilitas masyarakat. Salah satunya atau salah dua, salah tiganya tadi ya. Jadi, kita kerja sama dengan MRT, dengan Trans Jakarta, Trans Batam, Trans Marang, kemudian juga Trans Jawa Timur. Dan di pipeline kita sebenarnya masih banyak lagi tuh. Nah, nanti ke depannya tinggal dipantau terus aja ya, apa namanya aplikasinya Astra Pay. Itu yang pertama. Yang kedua, tuh tadi, kita tentu saja kan kita juga bekerja sama dengan bengkel-bengkel. Karena kan banyak sekali, apa namanya, bengkel-bengkel yang menjadi layanan di dalam ekosistem Astra Group. Jadi, bengkel motor, kemudian bengkel mobil, dengan brand-brandnya Astra, itu kita hadir di sana untuk memberikan kemudahan bagi konsumen kita untuk melakukan transaksi pembayaran digital. Jadi, terkait dengan mobilitas konsumen, partner-partner itu kita komit untuk selalu kita tambah gitu ya. Kita sediakan untuk tadi kemudahan konsumen kita melakukan mobilisasinya dia. Waduh, berarti udah banyak nih mercer-mercer yang bekerja sama sama Astra Pay untuk memudahkan mobilitas masyarakat ya Bu ya. Bu, boleh dispil nggak? Promonya apa aja sih Bu yang dihadirkan Astra Pay? Nah, ini nih ya, promo ya. Oke, ini bagian paling penting nih kayaknya buat Rizky ya. Yang pertama ya, kalau kita menggunakan Astra Pay banyak sekali keuntungannya ya, bukan cuma promo. Jadi, sebelum saya bicara promo, saya akan bilang bahwa setiap transaksi menggunakan Astra Pay, itu akan mendapatkan Astra Point. Gitu ya, di mana nanti Astra Point-nya nanti bisa dirim gitu ya, bisa mendapatkan barang-barang atau voucher-voucher yang kita sediakan gitu. Nah, kalau terkait dengan promo ya dan program, memang ini setiap bulan kita berganti-ganti ya. Karena kita selalu mencari promo atau program yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari konsumen kita. Nah, karena setiap bulan berganti saya kayaknya perlu contekan dikit nih Rizky. Waduh, gimana tuh? Boleh-boleh. Jangan salah nih, ini bulan Maret nih promonya apa? Nanti saya sebutin, oh itu promo yang lalu Bu, katanya gitu. Yang terbaru dong, pastinya. Yang terbaru ya, oke. Yang pertama ya, tadi kalau kita menggunakan MRT Trans Jakarta atau Trans di seluruh, di luar kota Jakarta, itu dapatkan cashback hingga 70%. Jadi bayangkan kalau sekarang ya MRT berapa ya? 10 ribu, misalnya 10 ribu gitu ya. Cuma bayar 3 ribu dong berarti. Wah, itu menarik sekali ya. Bisa bolak-balik main MRT, jangan-jangan gitu ya. Kemudian juga tadi buat konsumen-konsumen kita yang melakukan pembayaran, angsuran gitu ya, ACC atau Tautaf, itu dapatkan diskon hingga 100 ribu per pembayaran gitu. Kemudian juga dari VIF Group juga ada gratis biaya admin. Kemudian yang berikutnya, ini kamu sabar ya, karena saya cukup banyak nih promo-promonya. Ini saya udah gak sabar, Ibu udah mau langsung pake soalnya, Ibu. Ya, juga seperti misalnya bayar tagihan listrik, pulsa, paket data, itu juga ada voucher game gitu ya, apalagi nih anak-anak sekarang ya game gitu ya. Ada cashback sampai dengan 100%, jadi kalau cashback 100% tuh sama aja gratis dong ya, gitu. Nah kemudian kalau transaksi kris tadi di 30 juta lebih merchant di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi Astra P, akan dapat voucher cashback 100 ribu. Wah, itu menarik juga tuh ya. Abis ini saya mau cobain juga deh kayaknya. Iya, kita coba bareng Bu nanti. Ini kayaknya saya jeruk, makan jeruk gitu ya. Nah kemudian selama bulan, nah ini kan kita nanti sudah menjelang bulan Ramadan ya, kita juga akan ada join di event-event Ramadan. Pastinya akan lebih banyak, makin banyak promo-promo dan penawaran yang Astra P, tawarkan untuk konsumennya Astra P. Nah itu dia sahabat Aswin, coba catat promo-promonya, tapi kita pengen tanya juga nih, promonya ini bisa didapetin di mana sih Bu? Dan pengen bisa lihat di mana promonya sih? Oke, ya. Kalau sudah konsumennya Astra P, tinggal lihat di notifikasi. Oke. Semua promonya itu ngejembreng tuh. Nah tadi pagi saya baru cek tuh ada 129 promo. Gitu. Saya juga baru lihat tuh banyak banget tinggal di situ ya. Nah atau teman-teman yang mungkin belum sempat download, segera download gitu ya. Tapi kalau belum sempat bisa lihat di websitenya kita di astrape.com. Astrape.com. Maupun di sosial medianya Astra P. Sosial media juga bisa catat sahabat Aswin. Kalau tadi kita udah tahu promo-promonya apa aja, aku ada satu pertanyaan lagi nih buat Bu Rina. Sebenarnya apa sih Bu manfaat dan fitur-fitur dari Astra P ini sendiri Bu? Ya. Kalau fitur tadi kita sudah jelaskan ya, panjang di depan ya. Jadi bagaimana fitur-fitur Astra P ini bisa menunjang mobilitas dari konsumen kita. Nah mungkin ada satu lagi aja nih yang saya mau tambahkan ya. Dengan menggunakan Astra P sebagai moda pembayaran digital paymentnya konsumen, ini juga otomatis teman-teman sudah bergabung ke dalam ekosistem Astra. Di mana nantinya bisa juga merasakan atau mendapatkan manfaat dari produk-produk Astra lainnya. Karena kita tahu di Astra kan banyak sekali ya, ragam layanan atau produk gitu. Jadi dengan menjadi konsumennya Astra P, nanti juga berkesempatan untuk mendapatkan promo-promo atau penawaran-penawaran dari produk-produk Astra lainnya. Wah. Mungkin itu pamungkasnya, benefitnya. Mungkin abis ini sahabat Aswin langsung download Astra P, pakai Astra P untuk jadi.. Bergabung menjadi keluarga Astra. Betul sekali, waduh jangan lupa nih langsung download dan juga cek sosial medianya dan juga cek website Astra P ya Bu ya. Astra P ya betul. Wah seru banget kita udah dapetin segala informasi terkait dengan Astra P. Tapi sayangnya kita udah ada di penghujung podcast nih sahabat Aswin. Aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat Bu Rina. Terima kasih banyak. Udah ngasih tau banyak terkait dengan Astra P ya Bu ya. Iya sama-sama. Buat sahabat Aswin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga jangan lupa tungguin episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Bu Rina. Sama-sama. Aman ya. Aman kali ini ya Bu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.